Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di channel aku Background aku Gak biasanya ya Di dapur, eh di dapur, di warung Soalnya Hari ini aku bikinnya di kamar Soalnya sudah Tutup, jadi aku bikinnya malem Suami aku ada, dia lagi memantau Ini tetap tentang Warung ya lor, jadi Sesuai dengan Namanya ngehutang itu Kita tidak akan bisa menghindar Ya lor, gak bakalan bisa Ngehindar, termasuk aku juga dulu Sebelum ngehutang, pernah Ngalamin hutan, orang tua Pernah yang namanya ngehutang ke warung Warung, gak pernah ngalamin gitu Semua orang pasti pernah mengalami Gimana caranya Supaya orang berhutang Ke warung kita itu Gak sampai melonjak Kadang ada dari temen saya Bahkan ya banyak sih Dari warung-warung yang lain Minjem sampai sekian ratu Sekian juta Itu Hasilnya nihil Jadi gak bisa dibayar So, untuk menghindari hal seperti itu Jadi ada beberapa Ada beberapa cara yang menurut aku Menurut aku gitu ya Mudah-mudahan ini bermanfaat buat temen-temen Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe dulu Youtube aku Nanti insya Allah Nanti insya Allah Pasti aku subscribe Balik buat temen-temen Yang insya Allah Aku itu Anti unsubs Anti banget sama unsubs Jadi aku pasti Insya Allah Permanen buat kalian Nah gitu Jangan lupa subscribe dulu Ya lor Namanya kita berbisnis Namanya kita Berdagang Pasti kita itu akan dihadapkan Dalam beberapa hal Atau dalam beberapa pilihan Contohnya misalkan Mau cash atau hutang Ya Ada dua pilihan Cash atau hutang Kalau misalkan cash Bayarnya per Minggu Eh per bulan Atau per minggu Atau per Berapa minggu sekali Atau ada yang cash Nah Kalau misalkan kita berani Berani tegas Untuk Misalkan kita berani ya Kita berani meminjamkan Misalkan kita warung Terus kita tuh Ah berani Minjamin ke itu Ya risikonya Kita harus siap Risikonya kita harus siap Kalau kita berani Tapi kalau misalkan Enggak Ya kita kasih peraturan Kita kasih Perjanjian Contohnya aku Perjanjian Peraturan aku Peraturan aku Minimal Kalau mau ngambil Di warung aku Itu minimal 50 ribu Eh maksimal 50 ribu Jadi kalau misalkan Lebih dari 50 ribu Aku gak bisa Jadi dalam jangka waktu Satu bulan Itu buat yang Ngutang Itu aku tegas banget Dulu waktu pertama Waktu pertama kali Buka warung Emang Nah istilahnya Masa hawai lah Nubadengarajuk Mangga Gitu nya Terus Ayah nubayarna telat Nya wajar Gitu Soalnya abigai Pernah Pernah Namena Telat Cuman Yang harus disayangkan Adalah Orang-orang yang suka Ngutang Itu jangan Menjanjikan Kapan mau bayar Misalkan Eh ntar Sontennya bayar Eh ntar besoknya bayar Ternyata pas hari hanya Tidak ada Itu emang Disarankan Jangan kayak gitu Namanya kita Ngawarung Namanya kita Usaha Apa namanya Uang segitu tuh Bener-bener sangat Berharga banget Lur Nah pokoknya Kalau misalkan Kita berani Ngutangin ke orang Kita juga Harus berani Nagih Lur Jadi Kadang kita Malah yang gak enaknya Gitu ya Ngutangin orang Ngutangin orang Dengan berapa ratus Berapa puluh Gitu ya Kemudian Sudah waktunya Udah sebulan Kadang udah dua bulan Tapi malah kita Yang gak enak Nagih Gitu Jadi jangan seperti itu Namanya kita Ngawarung Kita harus Tetap tegas Tegas itu Kita tuh harus Tegas itu bukan Berarti galak Kita tegas Kita ngasih Apa namanya Pemberitahuan dulu Ke orang yang Misalkan Bade meser Gitu ya Terus ngancuk hola Terusnya kita bilang Hapunten Jadi kita bilang dulu Kalau misalkan Hapunten bu Misalkan dalam jangka waktu Sepuluh Eh Satu bulan Gitu Dalam jangka waktu Satu bulan Terus kalau misalkan Dalam satu bulan Misalkan Ente Ya wayahna Wayahna Orang kudu tegas Karena emang Itu hak kita Hak kita Gitu nya luarnya Apa sih Nang ngalamin Gitu Ini pengalaman aku Jadi Aku langsung bilang Bu Eteh Punten Tos waktosnya bayar Sudah waktunya bayar Jadi Tolong Misalkannya Karena emang Bener-bener Uang itu modal Gitu ya Jadi harus Untuk belanja kembali Jadi harus diputer kembali Gitu uangnya Jadi kita bener-bener Harus tegas Selur intinya Gitu Jadi jangan takut Jangan takut Rejeki Kita Karena rejeki Jangan takut Karena rejeki kita itu Udah Udah seberapanya Allah tuh udah kasih Gitu Jadi jangan takut Ah Upamintu Ya mah Ntar mulai Nungmeser Pada gara-gara Orang tuh Masih Nganjuk Misalkan gitu Takudu Takudus Yang penting Gak apa-apa Kita ngasih Kita ngasih Apa namanya Hutang Gitu Kepada orang Karena itu salah satu Membantu Gitu Kita juga membantu Orang lain Tapi Orang lain juga Tetep harus ada Kesadaran Gitu Kalau Kita juga Butuh Uang itu Untuk dibelanjakan Kembali Gitu Nah lor Misalkan Si Pelanggan Misalkan Si pelanggan itu Kan masih Berhutang Tapi Belum Membayar Tapi Ingin Berhutang kembali Nah Bagaimana posisi kita Bagaimana sikap kita Jadi Kita itu Kasih pengertian Dari awal Dari Kasih pengertian dulu Dari awal Pertama kali Dia pinjam Misalkan si A Pinjam Waktu pertama kali Jadi kita tuh Harus Ngasih pengertian dulu Bahwa Kita itu Memberikan pinjaman Memberikan Apa namanya Ngajuk Memberikan pinjam Ngajuk Memberikan Apa Nga hutang Di warung Misalkan Itu gak apa-apa Dengan maksimal Dengan minimal Eh maksimal 50 ribu Misalkan Atau 100 ribu Paling besar Kita harus Ngasih tau Kalau Minimal 100 ribu Dalam jangka waktu Satu bulan Karena Namanya Nga warung Kita itu Gak sebulan Belanja Tapi Minimal kita Seminggu Berapa kali Belanja Kalau misalkan Kita ngasih Pengertian itu Insya Allah Si pelanggan juga Bakal ngerti Si pelanggan juga Bakal Oh iya ya Jadi Bakal ada Pikiran Bakal ada Berpikir Untuk Oh Ada Ada batasannya Nah Kalau misalkan Si pelanggan itu Dalam jangka Waktu satu bulan Terus Minjem lagi Tanpa Belum dibayar Sebelumnya Jadi kita harus Ngomong pelan-pelan Kita itu harus Berbicara pelan-pelan Gitu Kalau Yang sebelumnya Harus dilunasi Terlebih dahulu Jadi Aku melakukan hal Seperti itu Lur Yang sebelumnya Harus dilunasi Terlebih dahulu Karena Namanya Ya kayak tadi Namanya Uang warung Itu Apa namanya Aduh Gak seberapa Gitu nya Batina Seberapa Dinosauruntu Itu 500 Gitu nya Jadi kurang Kita kudu Tetap tegas Gitu lor Tetap Misalkan Ayo no bundle Wai Gitu nya Bundle Sakitu Nya Lus dada Wai Lus dada Jadi tetap Lur Inti nama Kita te Kedah Kedah Tiasa Nyarios Kedah Ngasih peraturan Terlebih dahulu Biar Biar Warung kita Itu Enggak Bangkrut Nah Itu yang Kalau misalkan Mau belanja Atau Next Kemudian Gimana Kalau misalkan Selama beberapa Bulan Dari Batas Waktu Dari beberapa Batas Waktu Terus Nggak Bayar-bayar Eh Malah belanjana Kan usahanya Malah belanjana Ke orang lain Gitu Ya Punggungan Kita mah Tetep 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 Sabar 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 Tetep Sabar Tetep Terkontrol Jangan sampai Kita tetep Sabar Jangan sampai Kita terbawa emosi Gara-gara Hutang Kan Ikhlas Ke Rejeki Kadinya Wumpul Di orang lain Gitu Dari orang lain Yang belanja Ke kita Sering Atau Dari mana-mana Belanja ke kita Jangan karena Hanya satu orang Beberapa orang Gitu Cuman Tetep Kita harus Kasih peraturan Kita harus Ngasih Ngasih Peringatan dulu Gitu ya Ke Orang yang Susah buat Bayar hutang Kalau misalkan Dari beberapa Beberapa bulan Gitu Nggak bayar Beberapa tahun Nggak bayar Nya Wayahna Etang-etang Sodakoh Gitu Lurnya Etang-etang Sodakoh Kan Wah ikhlas Ken Tersaw Wios Dari Jekimah Entah Didinya Ungkul Gitu Lurnya Jadi Itu Pengalaman Saya Selama Tiga tahun Ngawarung Timur Nol Sampai Ayahna Alhamdulillah Gitu Ayah Isian Isi Ngisi Gitu Entah Kosong Teng Lalu Ayah Video Nanya Coba Cek Di Bawah Di Bawah Jadi Gitu Lur Jadi Saya Mas Sistem Gitu Jadi 50 Rebu Nih Nganjuk Mangga Nganjuk 50 Rebu Tetap Sebulan Terus Misalkan Sebulan Bayar Wayahna Urang Wajib Nagi Lur Kita Wajib Nagi Misalkan Dia Belanja Belanja Tapi Temayar Temayaran Hutang Kamari Gitu Jadi Kita Kasih Pemberitahuan Bahwa Kita Mau Belanja Supaya Warung Lancar Supaya Nambut Nambut Untuk Susah Oke Lur Itu Saran Saran Di Abi Saran Saran Di Baca Baca Juga Salah Satu Jadi Mudah Mudahan Yang Yang Apa Namanya Supaya Kita Tetap Dilancarkan Terus Kita Harus Tetap Ikhlas Tetap Ngasih Apa Namanya Ngasih Keringanan Buat Orang Lain Yang Mau Ngutang Apalagi Orang Yang Nggak Punya Tapi Tetap Kita Harus Ada Kewajiban Buat Nagi Wajar Jadi Jangan Takut Itu Semoga Bermanfaat Kalau Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Like Juga Jangan Lupa Komen Kalau Sekiranya Banyak Salah-salah Kata Untuk Video Aku Ini Juga Mohon Maaf Kalau Misalkan Kalimatnya Nggak Jelas Mohon Maaf Banget Ya Karena Karena Lumayan Cepet Dari Fagi Sekarang Aku Pengen Ngasih info Buat Teman-teman Aku Buat Teman-teman Aku Buat Teman-teman Subscriber Aku Terima kasih Udah Mau Setia Udah Mau Nonton Hatur Nohon Gitu Aja Lur Hatur Nohon Apakah Tetap Hatur Nohon Udah Mau Nonton Insya Loh Next Selanjutnya Aku Ngasih Video-video Yang Tentang Warung Atau Tentang Apa Aja Gitu Ya Komen Kolom Komentar Oke Lur Aku Mela Da Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Hatur Nohon Da Bye